Hai semuanya menerhim latihan kedua kita akan belajar tentang membuat suatu fungsi input fungsi input itu pada pahitan bertujuan agar user bisa mengisi atau menjawab pertanyaan yang kita seguhkan contohnya seperti ini kalau kita ketik print kemudian pakai ini ya string nama seperti ini maka ketika konsol kita jalankan user tidak bisa mengisi jadi diisi apapun dia tetap tidak bergerak lalu bagaimana agar user bisa mengisi jawaban sesuai dengan yang kita inginkan maka di sini pada perintah print ini bisa ditambahkan seperti ini teman-teman input kemudian kita tambahkan lagi kurung buka lagi ini kita kasih kurung tutup kalau kita jalankan Hai ini bisa berhasilnya kalau di-enter jawabannya ini ini clear ya meskipun cara ini sudah terbaca di terminal atau konsol namun penggunaan variable jauh lebih memudahkan kinerja kita dalam suatu input user disini kita juga bisa membuat suatu perintah ya dalam variabel kita bikin satu variabel yang namanya input nama gimana isinya sama dengan ini input kurung buka agak string nama lengkap seperti ini kemudian perintah pada printnya tidak lagi kita menggunakan ini tapi cukup memasukkan nama dari variabel ini input nama ini kita hapus satu kalau kita run maka dia ini kurang nama lengkap kita enter dia udah bisa menampilkan suatu jawaban meskipun cara tadi sudah terbaca di konsol ya saya lebih menyukai penggunaan variabel agar memudahkan kinerja sebagai contoh saya mengharapkan satu jawaban seperti ini Halo spasi nama koma spasi selamat datang kembali ada tanda seru nah disini kita perlu membuat satu variabel kembali dengan nama sama dengan input nama lengkap nama lengkap nama lengkap kemudian perintahnya tanda print kita masukkan string Yeah halo 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 Hai seperti ini ya Hai kita Hai Hai tanda kutip kita kasih koma spasi nama spasi tanda plus kemudian pakai string lagi tanda koma setelah string setelah tanda petik kita kasih koma lagi spasi string lagi selamat datang kembali oke tanda seru ya seperti ini dan disini kita run nama lengkap siapa hartoko edo begitu user lakukan input atau submit enter maka halo hartoko edo selamat datang kembali pada contoh di atas ini kita membuat suatu variable nama yang kemudian kita mengisi variable nama itu berdasarkan suatu inputan dari pengguna inputannya apa? ya ini terus hasilnya akan ditampilkan seperti ini nah tipe data dari nilai yang diterima oleh fungsi input tadi adalah string jadi perhatikan meskipun pengguna memasukkan suatu angka tanggal lahir atau bahkan emoji maka nilai kembalian dari fungsi ini akan selalu berupa string contohnya saya reload lagi ini contohnya hartoko edo 11 18 enter nah ini kan dia meng-input satu angka namun terbacanya string semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat terima kasih jadi selamat menikmati